Intro Makam Baki mencari salah satu tempat istimewa yang harus dikunjungi saat berada di Madinah Di makam yang berada di sebelah Masjid Nabawi itu ada sejumlah keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW Di sini dimakamkan sahabat Nabi yang juga halifah ketiga Usman bin Afan Selain itu ada juga para istri-istri Rasulullah dan sejumlah sahabat Nabi lainnya yang dimakamkan di sana Bahkan Rasulullah pernah berdoa secara khusus agar Allah SWT mengampuni segala dosa para penghuni makam Baki Rohmat Jamaah Haji asal Indonesia mengatakan untuk bersiarah ke sana Jamaah berjalan ke halaman Masjid Nabawi sisi timur Melewati undakan di ujung halaman masjid Jamaah akan dihadapkan pada hamparan tanah luas berwarna kemerahan Tidak ada petakan khusus di setiap makam yang jumlahnya ribuan itu Bahkan disana menunjukkan siapa jasad yang berbaring dalam makam itu Sekedar batu hitam sebesar kepala orang dewasa Tidak ada keterangan sedikit pun siapa yang dimakamkan di sana Termasuk Jamaah Haji Indonesia yang kebetulan meninggal di Madenah Juga dimakamkan di Baki setelah disolatkan di Masjid Nabawi Dan dimakamkan juga hanya ditandai dengan batu seperti yang lainnya Saat masuk di kawasan makam seluas 174 962 meter persegi itu Pengunjung hanya dibolehkan jalan melintasi jalur yang telah disiapkan Di kanan kiri terus diawasi petugas keamanan Di sana memang ada aturan yang berisi larangan tentang ziarah kubur Seperti larangan untuk berbuat musyrik, menyemen, menginjak dan duduk di atas kuburan Meski demikian dia dan sejumlah jemaah lain mengaku puas Setidaknya sudah berkesempatan siarah ke makam para sahabat nabi Sekaligus bersiarah ke makam-makam jemaah haji Indonesia yang dimakamkan di tempat itu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia